Iya sih, potensi. Iya, potensi betul, Bang. Bayangnya ya itu mungkin motor, mungkin nggak apa-apa. Habis kerja lelah mungkin bisa aja. Kuatir lah, kuatir. Nyenggol ke mobil kita ya. Cuma mau dikenal lagi, namanya darurat kita kan di dalam nggak ada kantong parkir. Pertama, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kedua, berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir termasuk kata apa, parkir memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga parkir dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Parkir termasuk dalam ragam bahasa cakapan. Apa fungsi tempat parkir? Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Karakteristik parkir adalah parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan parkir. Melalui karakteristik parkir, dapat diketahui kondisi perparkiran yang terjadi pada lokasi. Menurut statusnya, parkir dibagi menjadi lima, yaitu parkir umum, parkir khusus, parkir darurat, gedung parkir, dan area parkir. Parkir di luar badan jalan off-street parking jenis ini adalah tempat parkir yang berada di luar badan jalan, misalnya di halaman gedung, di ruang bawah tanah, atau pada tempat yang dihususkan untuk menjadi taman parkir. Parkir dan berhenti merupakan dua keadaan yang berbeda. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya, sedangkan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya. Jangan lupa untuk mencari keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk mencari kendaraan berhenti. Berhenti mencari kendaraan terjadi. Jangan lupa untuk mencari kendaraan berhenti. Kehujanan kita mau ke bawah Ngopi, ngopi, ngopi Kesadayana ngopi Sanggil nge-bongkaran Ngopi dulu kita biar gak oleng Ngopi, ngopi Di Medan Baduy Kita silumpah hutang Ini seorang mobil ya, parkir Ngopi, ngopi, ngopi Ini kawasan apa sih? Kawasan KIC Karena di pabrik tidak ada kantong parkir Di luar ya Di luar Emang di kawasan lah iya sih, potensi Iya, potensi betul bang Kayaknya ya itu mungkin motor Habis kerja lelah mungkin bisa aja Meruk belakang Kuatir lah, kuatir Ngenggol ke mobil kita ya Cuma mau di mana lagi, namanya darurat Kita kan di dalam gak ada kantong parkir Kemarin emang parkir depan pabrik Temen pernah ada kejadian Makanya diusir di alihkan ke sini Makanya di sini kan jarang berlalu-lalang Lalu lintas Lalu lintas padat Inilah, supir ditaruhkan Tempat tidak ada, tidur berantakan Aduh Mandi di danau Yang bener Ini kayak keong Sama dong kayak kita Kita juga ke driver sini juga pak Udah mah rumput Udah pada sarapan Udah, itu mana nomor satu pak Udah dong kejo Kejo Bawa kamera Oh bawa kamera Ya sengaja lah Buat ini bikin konten Udah berapa hari pak Belum pulang Saya udah 2 hari setengah ini 2 hari setengah kok ada setengahnya Ya dihitung lah Kerja kan pakai waktu kita Oh iya benernya Misalkan ini bikin konten Udah banyak ini yang saya lihat Alhamdulillah udah sih Cuma nanti dilihat aja lah ya Biar yakin lah gitu Halo guys Susah Tinggal ngomong abang udah ngopi ini Iya, belum ngopi Dulu buat tuh bikin konten Daud Asyuk angin Ini Ini Anak buah apa? Pak Mus Pak Mus itu siapa sih? Ya Pak Mus Yang suka di pelem-pelem itu apa? Lihat loh Pereban Pak Siun Ya, preman pensiun Ini saya ini Anak buahnya nih Anak buah Pak Mus Jago Boldon Kita bantuin temen yang lagi kembesban Ayo bener yuk Sarapan donat Yusuk aneh ayo Mungkin kalau kita bersama mungkin Lebih ringan Mau kemana Pak? Ini mau nyasap Itu udah sarapan Oh Timbalnya udah pake daun Segala Tunggu Tunggu